Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel Momika Kitchen Di video kali ini Momika mau berbagi resep bubur ketan hitam Ini rasanya enak banget ya rasa khas dari ketan hitam Dipadu dengan gurihnya santan pokoknya ini mantep banget Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya Simak terus ya video ini hingga akhir Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Buat yang belum subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari Momika Terima kasih Langkah pertama siapkan panci Kemudian masukkan 800 ml air atau secukupnya Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan Lanjut ini dimasak hingga airnya mendidih ya Setelah mendidih Masukkan 150 gram beras ketan hitam Ini beras ketan hitamnya aku gak pakai rendem Dan cuman dicuci bersih aja Langsung dimasukkan ke air mendidih seperti ini Kali ini aku masaknya pakai metode 537 Untuk menghemat gas dan ketan hitamnya cepat matang Ini dimasak selama 5 menit Kalau sudah 5 menit matikan api kompornya Diamkan selama 30 menit dan jangan buka tutup pancinya ya Setelah 30 menit didiamkan boleh kita buka tutup pancinya Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat Beras ketan hitamnya sudah mulai lembut Lalu ini kita masak lagi dengan api sedang cenderung kecil selama 7 menit Sambil sesekali diaduk supaya bagian bawahnya tidak berkerak Tambahkan 80 gram gula pasir Ini sekitar 6 hingga 7 sendok makan gula pasir Atau untuk manisnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya Tambahkan sedikit garam Aduk rata seperti ini Selama 7 menit dimasak Ini bubur ketan hitamnya sudah benar-benar tanak Dan boleh dimatikan api kompornya ya Lanjut untuk kuah santan Disini aku pakai 2 bungkus santan instan Kemasan 65 ml Atau setara dengan 130 ml Lalu tambahkan 150 ml air Sedikit garam Daun pandan Aduk rata Kemudian ini dimasak sambil terus diaduk hingga mendidih Dan ini sudah mendidih ya Boleh dimatikan api kompornya Ambil secukupnya Bubur ketan hitam dan letakkan di atas piring Lalu siram dengan kuah santan secukupnya Selesai Bubur ketan hitamnya siap untuk disajikan Ini rasanya enak banget ya Teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing Oke sampai disini dulu ya Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati